Laga Derby Internasional Melawan Spanyol Performa api Cristiano Ronaldo bersama Sevilla di Liga Champions membuat dirinya kembali terpanggil ke tim nasional Portugal dimana kali ini kita harus menjalani laga persahabatan melawan Spanyol di kandang Spanyol tepatnya di kandang Atletico Madrid salah satu stadion favorit gue nih guys di FIFA 2023 karena ada cutscene khususnya ketika mau masuk ke dalam lapangan tapi sebelum masuk ke pertandingan ini kita skip dulu dua pertandingan lainnya yang pertama adalah pertandingan La Liga melawan Mallorca dimana berhasil kita bantai dengan skor 5-0 Ronaldo sendiri berkontribusi dengan mencetak dua gol dan juga memberikan satu asis di perandingan tersebut untuk keluar menjadi man of the match kemenangan telak tersebut juga membuat Sevilla berhasil naik ke peringkat 9 La Liga sementara ini selanjutnya kita skip satu laga internasional sebelum melawan Spanyol dimana Portugal berhasil mengalahkan Scotlandia dengan skor 3-1 Ronaldo sendiri berkontribusi mencetak dua dari tiga gol yang tercipta pada pertandingan tersebut dan kembali keluar menjadi man of the match wah udah tiga pertandingan berturut-turut Cristiano Ronaldo selalu keluar menjadi man of the match nih guys tapi kira-kira di pertandingan melawan Spanyol di kandang Spanyol ini kayak gimana nih by the way ini dia alasan kenapa gue memfavoritkan kandang Atletico Madrid dimana mereka punya cutscene sendiri di dalam tunnel sebelum mereka masuk ke dalam stadion by the way berikut adalah line up dari Spanyol dengan formasi 4-3-3 di lini belakang masih ada Grimaldo dan juga Carvajal di lini tengah ada gelandang bertahan andalan City, Rodri dan juga Pedri dan di lini depan ada trio Ansu Fati, Judgla dan juga Gavi sementara itu untuk Portugal sendiri seperti biasa lini pertahanan dipimpin oleh sang kapten Ruben Dias nah menariknya di lini tengah ada Almeida nih guys pemain yang gak cuman merebut nomor punggung Ronaldo di timnas aja tapi merebut juga nomor punggung 7 dari Ronaldo di Sevilla by the way buat kalian yang minta Ronaldo untuk dipake nomor punggung 7 sayangnya gak bisa ya guys karena pemain gak bisa ubah nomor punggung sendiri pertandingan pun dimulai dan di menit 22 Cristiano Ronaldo langsung memberikan ancaman ke gawang Spanyol melalui sundulannya namun sayangnya masih dapat digagalkan lay keeper dari Spanyol namun sayangnya 4 menit kemudian justru Spanyola yang berhasil mencetak gol pertama di pertandingan ini melalui gelandang mereka Sanchet 1-0 Spanyol memimpin atas Portugal masalahnya nampaknya gelandang Spanyol bernama punggung 8 tersebut lagi on fire banget di pertandingan ini baru selang beberapa menit aja Sanchet langsung berhasil mendapatkan gol keduanya di pertandingan ini untuk mengandalkan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 sadar timnya perlu mencetak gol di babak kedua Roberto Martinez pun memasukkan Rafael Leo menggantikan Guedes sayangnya li-ali mencetak gol di menit 70 justru Spanyola yang berhasil mencetak gol ketiganya di pertandingan ini namun untungnya gol tersebut dianulir oleh wasit karena dianggap offside skor pun pada akhirnya tetap gak berubah di angka 2-0 bagi keunggulan Spanyol di sisa pertandingan kedua tim baik Spanyol maupun Portugal sayangnya gak ada yang berhasil mencetak gol kembali hingga akhirnya skor tetap di angka 2-0 hingga peluit panjang ditiupkan sang tuan rumah Spanyol pun berhasil mengalahkan Portugal di laga persahabatan ini waduh ternyata penampilan apik Ronaldo bersama Sevilla gak bisa dibawa di tim nasional nih guys kalau lawan tim-tim besar kayak Spanyol gini aja kita selalu kalah gimana caranya nih guys kita selesaikan misi di karir mode ini untuk memenangkan World Cup menggunakan Cristiano Ronaldo masalahnya World Cup akan diadakan di akhir musim sehingga musim ini menjadi musim terakhir persiapan Cristiano Ronaldo Ronaldo pun pada akhirnya menjadi pemain Portugal dengan rating kedua tertinggi di pertandingan ini dengan rating 7,4 sementara sang kapten Ruben Dias menjadi pemain Portugal dengan rating tertinggi yakni 8,1 gimana nih menurut kalian kira-kira Ronaldo bakalan berhasil gak memenangi World Cup bersama Portugal coba kalian tulis di kolom komentar thiso is the part of the yollari mengibili usisinden geliriz forma numaram 7 yaprak chutum Ronaldo gibi al cara faptine eti